Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di MEP Drafting Studio Baik, kali ini kita akan membahas tentang grid Karena grid itu dibutuhkan untuk membuat as-as dari bangunan Nah, permasalahannya seperti ini Jika kita membuka di family, di grid itu Dia akan tidak ada angka ataupun huruf Nah, sekarang kita akan membuat Menimbulkan simbol grid Langkah awalnya kita membuatnya dengan ke family Lalu annotation Cari metric grid head Nah, kita buka Oke, dia akan muncul seperti ini Center grid Blah, blah, blah Kita akan hapus dulu Nah, langkah awalnya itu adalah Kita harus ke view dulu Kita settingin dulu Ke import category Object style Generic annotation Kita kasih Biasanya kalau untuk MEP kita memberikan warna abu-abu Patennya solid Jika kalian ingin Mau putus-putus Ada lagi banyak pilihan Kalau saya biasanya solid Untuk grid headnya Untuk garisnya Saya menggunakan warna abu-abu Dan land patternnya juga Saya akan menggunakan solid Nah, untuk reference Nah, ini hanya untuk di family-nya saja Sebenarnya sih tidak berpengaruh di Di project ya Jadi ini paling di hidden saja Setelah ini sudah selesai Kita oke Nah, lalulah kita akan membuat langkah awalnya Langkah awalnya Kita ingin membuat Heksagonal Nah Dari heksagonal ini Kita membuat Pilih Polygon Setnya 6 Ambil dari Asnya ya Dari reference plan Jika kita ingin Textnya itu Besarnya 5 Millie Nah, berarti kurang lebih Ininya 6,5 Oke Setelah ini Barulah kita membuat Label Nah, sebelum label ini Kita label ini 4,5 Kita akan ubah dulu ke 5 5 Millie Oke Nah, warnanya juga Abu-abu Ini Jangan lupa kita ubah 5 Oke Nah Disini baru-barulah kita tulis Keluar di edit label-nya Disini kita akan mulai 0 Oke Nah Setelah itu Kita arahkan dia ke tengah-tengah Kurang naik Kurang lebih pas Nah Proses ini sudah selesai Nah, tetapi Jika ditaruh di project Nanti Ini akan ketutupan sama Seperti garis-garis yang lain Agar ini selalu ada di top Atau terlihat terus Nah, kita ke masking radion Nah, kita harus samain masking radion-nya Dengan yang hexagonal-nya Oke Sudah selesai Lalu kita akan Save Family Hex Create Hexagonal Di Save Oke Setelah ini sudah selesai Di project itu Kita bisa memasukkan dia langsung Dengan cara Dilute to project Oke Ini kita klik grid-nya Edit type Lalu kita pilih di simbol Grid hexagonal dia sudah muncul Oke Sudah muncul ya Nah, di sini Oh, ternyata masih ada garisnya nyakut Saya saja lupa Ini belum kita hapus Oke Nah Ini sudah ya Kita mau langkah dari awalnya Ini A Lalu Kita akan copy Dia akan otomatis ke B Kita akan copy lagi Ke C Kita akan copy lagi Ke D Jika Dia ingin ke Dari abjad Dari angka Kita mulainya dulu ini Kita edit dulu di sini Satu Oke Ini kita copy Kita copy Oke Sudah selesai Sekarang Jangan lupa untuk Subcribe-nya Kawan-kawan Like juga Jangan lupa Apalagi komen Harus wajib itu Jika ada pertanyaan Tulis saja di bawah Terima kasih Sampai jumpa Tidak Sampai jumpa Sampai jumpa Dann